Banjir masih merendam puluhan rumah di Kebun Pala, Jakarta Timur. Sejumlah warga nekat menerjang arus untuk melamatkan harta benda mereka. Berikut laporan Disa Mora, Rizky Ihwal, dan Didit Oktavian. Pemirsa banjir masih merendam di sejumlah wilayah di kawasan Kebun Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur, dan tinggi banjir. Saat ini tempat saya melaporkan khususnya di RW 04 dan juga RW 05. Kalau tempat saya berdiri ini kurang lebih sekitar 30 cm, namun berbeda jika di ujung sana tingginya kurang lebih sekitar 145 cm dikarenakan memang dataran ini menurun. Sehingga rumah-rumah yang berada di sana banjirnya masih terhitung di angka yang cukup tinggi. Dan selain itu, tadi pagi juga banyak warga yang masih nekat untuk berenang menyusuri banjir ini dikarenakan mereka menyelamatkan barang-barang mereka yang ada di rumah dengan bantuan tali yang terpasang di sekitar sini dan juga ban pelampung. Sementara itu juga pemirsa memang tidak semua warga memilih mengungsi karena sebagian besar juga ada yang memilih bertahan di lantai dua rumah mereka dikarenakan mereka merasa lebih nyaman dan juga lebih aman dikarenakan saat ini pandemi COVID-19. Dan selain itu, di kawasan yang dataran tinggi, di kawasan kebun pala ini, tadi kami juga sudah menyusuri, sudah banyak rumah yang banjirnya sudah surut. Dan artinya saat ini mereka tengah bekerja bakti untuk membersihkan rumah mereka. Pemirsa tercatat sekitar 917 kepala keluarga alias 2850 jiwa kelurahan kampung Melayu terdampak banjir dan hanya sekitar 220 kepala keluarga yang memilih untuk mengungsi. Dan kelurahan kampung Melayu ini menyediakan sekitar 5 tempat pengungsian namun mereka tetap dengan protokol kesehatan diantaranya dengan kapasitas sekitar 50%. Dari Jakarta, Disa Amora, Rizky Ihwal, Didit Oktavian, INews melaporkan.